Kementerian Kesehatan mencatat kasus diabetes melitus mengalami peningkatan di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar Kemenkes tahun 2013 hingga tahun 2021 mencatat jumlah penderita diabetes meningkat hingga 19 juta kasus di mana mayoritas kenaikan terjadi pada anak-anak di atas usia 15 tahun. Kementerian Kesehatan mencatat adanya kenaikan kasus diabetes melitus di Indonesia. Kenaikan kasus ini berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan Kemenkes sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. Hasil riset menunjukkan angka penderita diabetes mencapai hampir 19 juta orang. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Farmizi, meski belum ada kajian khusus terkait rentang usia penderita diabetes pada anak-anak, namun berdasarkan laporan yang diterima, mayoritas anak-anak yang menderita diabetes berusia 15 tahun ke atas. Meski begitu, ia juga menyebut ada tren kenaikan kasus pada anak usia 10 tahun ke atas. Dan umumnya anak yang berusia di atas 15 tahun ke atas ya. Nah, tapi memang ada kecenderungan di 10 sampai 15 ada terjadi tren peningkatan. Mengapa ya? Karena pada usia-usia ini kan mereka biasanya kan merupakan anak-anak sekolah yang sudah kenal jajanan-jajanan sekolah seperti itu. Dan anak-anak ini kan cenderung menyukai rasa manis ya. Jadi, kalau mereka diberikan minuman manis, mereka akan terbiasa dengan rasa manis. Sama lah seperti orang dewasa. Kalau kita biasa menggunakan kadar gula tertentu yang rasanya manis sekali gitu ya. Kemudian kalau kita diberikan gula yang kurang, mesti membuat minum teh manis saja, kemudian gulanya dikurangi, kita rasanya kurang manis begitu ya. Ingin cenderung untuk menambah ambang batas rasa manis tersebut. Gemenkes memprediksi jika tak ada upaya pencegahan, kenaikan kasus diabetes pada anak bisa menyentuh angka 30 juta orang pada 2045 mendatang. Karenanya upaya pencegahan mulai dilakukan, seperti sosialisasi melalui posyandu, edukasi di sekolah-sekolah, hingga program gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Vito Erlangga, Muhammad Rizki, Jakarta.